yo kembali lagi dengan channel ku setelah revamp apa kabar semuanya di rumah semoga sehat selalu dan tetap stay healthy stay safe dan stay ya mungkin jika kalian enggak ngapa-ngapain ya tetap stay home lah atau kalian yang berpergian atau beraktivitas di luar rumah karena tetap menggunakan masker dan mungkin tambahan pakai Facebook atau apalah jadi untuk lindungi diri kalian dari peperan virus corona karena virus corona ini masih gaplik ya emang guys sumpah virus corona ini gaplik ya emang gak mari-mari Oke hari ini aku bakalan nge-review salah satu produk dari public distribution yaitu cream raisin nih kalian bisa lihat cream raisin dia kemasannya 100 mili pokok 100 mili ku enak islah pasti bisa turunnya aku belum pernah nyoba sih belum pernah nyoba krim raisin ini jadi kalau takusnya ini pasti enak 100 mili oke langsung aja kita lihat tampak dekat liquid dari cream raisin ini ini dia cream raisin by public distribution cek bisa Oke inilah dia botolnya warnanya merah 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 ya full merah tapi ini masih kelihatan kok liquidnya oke dia di dalam kemasan 100 mili dia pakai botol capi gorilla yang udah 100 mili ya pastinya Oke untuk dari segi desainnya sendiri dia minimalis dan ini hurufnya ini font-fontnya ini kayak kayak jaman old gitu dan sama ada perpaduan gradasi-gradasi warna merah sama kuning oke di sini kita udah ditampilin gambar sebagai perwakilan rasanya karena disini nggak ditulis rasanya rasa apa di sini ada gambar kayak ini susu air 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 susu ya air susu cream putih vanilla disini ada kayak kismis-kismis dan disini kayak anggur-anggur gitu anggur hijau Oke dia aku dapat yang 3 mg untuk PG-PG nya 70 VG-30 PG PG oke, kalian bisa lihat disini ini sisi sebelah kiri untuk sisi yang sebelah kanan ini dia ada perhatian produk ini mengandung nikotin blablabla dan sisi ada larangan-larangannya sisi ada komposisi dan diproduksi oleh aura bravery wah ini hasil tangan dari aura bravery kayaknya sih mantap biasanya gitu produknya dari aura bravery itu mantap-mantap guys oke ini matching banget sama modku modku juga warna merah dan trip-trip RDA aku juga merah wih matching kali ini guys merah-merah kok partai politik guys apeng-apeng sini ada si banteng oke disini aku udah nyiapin RDA yang udah fresh wig aku pake settingan seperti biasa nikrom 80 24HBG aku lilit di 7 lilit diameternya 3 ketemu ohmnya 0,25 aku main di 55,5 watt 555 kayak nomor cantik aja oke langsung aja kita buka ini masih segel guys nih kalian bisa liat ini masih segel oh angin lanjir yang baru 100 mili itu bawaannya emos sih liat komen buka alat soalnya oke langsung aja tes tesi aku pakai settingan airflow yang bintik-bintik soalnya ini creamy dan ini kalau kataku untuk settingan creamy ini wajib pakai bintik-bintik soalnya enak guys mampet-mampetnya tuh oke langsung aja kita coba bagaimana rasa dari cream raisin dari public distribution ini ini dia cream raisin by public distribution check this out oke tadi kita sudah lihat tampak dekat liquid dari cream raisin ini jadi pertama-tama kita bakalan coba dulu di tangan seperti apa rasanya wih alikus untuk yang di tangan sendiri aku ngerasain tuh tiapa gismisnya tuh biasa banget bulat banget disitu habis itu akhirnya tuh di akhir-akhir rasa gismis itu aku ngerasain es krim vanila yang tambah susu full cream kuk rasa nepot banget guys dan ini berikutnya ke oversweet aku coba di tangan sih kayak oversweet tapi enggak tahu juga sih kalau dicoba di RTA jadi langsung aja kita coba puffnya oke Bismillahirmanirrohim ini rasanya hampir mirip sama liquid dari inisial aja ya inisial eb nah hampir sama kayak itu cuma bedanya C aku langsung ngomong di versi-impresinya sendiri versi-impresinya sendiri tentu diinhernya aku ngerasain tuh susunya susu vanilla full creamnya tuh berasa banget diinhal habis itu di belakangnya tuh kayak ada rasa-rasa anggurnya sedikit tapi cuma disebagain aja untuk di Excelnya aku ngerasain tuh di awal aku ngerasain anggur tapi tipis banget habis itu ditubruk sama gismisnya itu itu kalau kataku sih lumayan burt lah lumayan burt tapi enggak lama setelah rasa gismis itu ada kayak es krim vanilla itu kuat banget dan di asetnya tuh itu se-asetnya sendiri tuh rasanya tuh es krim vanilla kalau kalian bilang bandingin sama liquid yang inisial eb dari eb itu kalian salah guys misalnya kalau yang itu kan ya kalau kalian udah pernah coba kalian pasti tahu lah gimana rasanya kalau yang ini itu beda ini lebih full ke rasa susu ice cream apa sih susu full cream sama ice cream vanilla nya itu lebih di situ daripada di gismisnya dan ini juga ada tambahan kayak bikin anggurnya gitu jadi kalau kataku sih ini krimi nya lumayan lumayan enak 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 100 ml ku pasti enak guys gak enak kecuali liquid-likit kawai yang dikemas dengan 100 ml ku maksudnya bukan liquid kawai lah ya liquid-liquid clone imitasi imitasi untuk rasanya sendiri dia buat banget krimi nya tuh buat banget vanilla ice cream yang lebih berasa dan untuk di segi TH nya sendiri dia TH nya soft tapi soft tapi aku tiga kali puff ini berasa di kepala sih kayak agak berat kepala aku singgalkan pikiran yuk mula tapi kalau kataku sih ini soft tapi kayak aja ada efeknya dari ini TH nya ini itu jadi kayak gue coba ngeluh coba ngvpk guys tambah ngelunggu juga ikut ini gulung garingan lu sih cuma TH nya tuh bukan di sini efeknya di bukan di tenggoroan tapi di kayak di kepala gitu TH nya berikutnya juga kental tuh di aftertest nya eh enak banget aftertest nya itu kayak maen ya mangan sih es krimen mangan masuk kumbi makan es krim vanilla itu weh enak banget cuma enggak dingin aja gitu aja untuk kalian kalian bisa coba krim rice ini karena krim rice ini sudah tersedia banyak di webstore webstore di seluruh Indonesia jadi jadi kalian langsung ngecari aja krim rice ini ini kayaknya nikotinnya lebih enak daripada nikotin tiga nya oke lah kata-kata ini sih worth it untuk dibeli jika kalian bosan dengan deket-leket krimi atau yang lainnya kalian bisa coba krim rice ini dengan sensasi yang berbeda karena rasanya itu perlayannya itu beda-beda dan perlayannya itu juga jelaslah nggak ada yang ketinggal atau cuma gambar di botol doang nih rasanya sama seperti yang ada di gambar ini oke kalau kata-kata ini worth it untuk dibeli dengan ukurannya 100 milian bisa dapat vaping yang enak tapi kalau kata-kata dengan terlalu jenfab mana terlalu jenfab kalian bakal enak soalnya rasa krim ini tuh kalau aku sih aku ini lebih suka ke fruity daripada krimi jadi jangan terlalu jenfab lah kalau kataku sih kata kudu kata kutuk katanya kalian jadi ya itulah oke terima kasih yang sudah udah nonton video review kali ini video review kali ini aku buat sebagai referensi kalian sebelum ini liquid jadi jangan bisa satu persen dengan umumanku karena selera orang kita berbeda-beda settingan RTA 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 atau yang lain kita juga berbeda jadi jangan berjalan dengan maku karena kembali ke selera kita masing-masing Oke untuk kalian yang kepo-kepo produk dari dari publik ini kan bisa cek link description video ini karena aku udah cantumin semua disitu link-link Instagramnya Instagram sebelumku dan Instagramnya publik atau yang lainnya kalian bisa langsung follow follow disana atau tanya-tanya langsung bisa boleh dan untuk kalian yang ingin ngasih saran dan komentar kalian bisa langsung kasih kolom komentar apa kasih komentar saran di kolom komentar video ini ya oke sekian video kali ini terima kasih sudah nonton thanks for watching see you next time next episode selamat menikmati